Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi web hosting control panel Yaitu cyber panel yang berbasis open source pada layanan VPS Neolite Yang ditawarkan oleh Biznet Geo Cloud Jadi Neolite sendiri merupakan layanan VPS yang menawarkan kehandalan Besarnya bandwidth yang disediakan dengan menggunakan teknologi penyimpanan yang sudah berbasis SSD Jadi berikut adalah fitur-fitur yang disediakan paket-paket yang disediakan oleh Neolite itu sendiri Jadi sangat beragam sekali Jadi untuk melakukan pembuatan VPS kita harus login dulu ke portalnya Setelah kita login ke portalnya Kita akan diarahkan ke dashboard Kita bisa lihat disini ada beberapa service VPS yang sudah kita buat Kita pilih menu compute dan kita pilih opsi Neolite Disini kita akan klik new Kita masukkan nama ya Nama dari mesin Neolite kita Regionnya Terus paketnya Model billingnya Pembayarannya bulanan Jadi bulanan itu kita berlangganan Neolite Kita cukup mengeluarkan uang sekitar Rp 55.000 Kita sudah bisa memiliki layanan VPS yang siap pakai ya Disini kita akan buat SSH keynya Kita akan create SSH key Kita akan download dan SSH key ini akan kita gunakan untuk melakukan proses login ya Login menggunakan private key yang sudah kita download tadi Kita masukkan username dan password ya Username dan password Kalau sudah kita bisa klik next ya untuk melakukan order ya dan pembelian Oke kita tunggu beberapa saat hingga proses atau aktifasi dari produknya berhasil ya Disini kita bisa lihat masih status pending ya Statusnya masih pending Oke disini sudah aktif Kita bisa langsung akses Nah disini Sistem cpanelnya akan VPS nya akan melakukan provisioning dulu ya untuk instalasi sistem operasi Jadi kita tunggu hingga power state nya berstatus running Oke sekarang sudah running Dan kita bisa langsung remote menggunakan aplikasi putih ya Kita sudah remote menggunakan private key yang kita sudah download tadi Disini kita bisa langsung mengecek koneksi ke internet ya Apakah koneksi ke internet stabil Nah kalau koneksi ke internet stabil kita bisa melakukan proses update ya Kita lakukan pembaharuan terhadap paket-paket yang ada pada sistem Ubuntu nya Setelah pak proses update nya selesai kita akan melakukan proses upgrade ya Kita akan melakukan proses upgrade Agar aplikasi yang terinstall ya Sebelum kita menginstall layanan web hosting control panel nya Pastikan kita sudah melakukan update dan upgrade terlebih dahulu Oke proses cepat atau tidaknya proses instalasi ya Instalasi dan upgrade aplikasi pada Ubuntu kita itu bergantung pada konektivitas ya Dan bandwidth internet yang kita gunakan Oke sudah 66% proses instalasi nya Kita tunggu beberapa saat ya Hingga proses upgrade nya selesai Oke sudah 99% Oke setelah proses upgrade nya selesai Kita bisa langsung mengeksekusi script yang sudah kita cantumkan di bawah ya Jadi script ini kita dapatkan dari website resmi cyberpanel ya Jadi kita tinggal eksekusi dan secara otomatis cyberpanel akan melakukan instalasi paket-paket aplikasi yang dibutuhkan ya Ini kita tinggal pilih opsi-opsi ya Tinggal menjawab beberapa pertanyaan dan opsi Dan opsi Dan secara otomatis kita tinggal menunggu beberapa menit ya Beberapa menit Hingga proses instalasi cyberpanel nya berhasil Ini kita diminta untuk memasukkan password ya Untuk administrator Yang akan kita gunakan sebentar untuk melakukan login ke panel dari cyberpanel nya ya Pada panel login ya Oke jadi Semua proses yang dilakukan ini dilakukan secara otomatis menggunakan script yang sudah kita unduh ya Yang sudah kita unduh Jadi kita tinggal menunggu saja ya Dan memastikan koneksi internet ke VPS kita itu berjalan stabil ya Pastikan koneksi internetnya stabil dan semuanya akan berjalan secara otomatis Oke dia lagi melakukan kone pada cyberpanel nya Dan dia akan terapkan pada directory atau pada VPS server kita Ya setelah proses instalasi nya selesai kita bisa lihat tampilannya seperti ini Dan kita bisa langsung akses website yang sudah ditampilkan ya Jadi sistemnya akan meminta untuk melakukan restart ya Di sini kita langsung akses saja link yang sudah ditampilkan pada halaman sebelumnya Untuk kita gunakan login ya ke panelnya Jadi kita memasukkan username dan password yang ada pada link ini ya Jadi kita masukkan IP public nya dan port nya ya Port nya 8090 Nah ini adalah tampilan dashboard dari cyberpanel Nah untuk membuat website sangat mudah sekali Tinggal create website Di sini kita tinggal pilih paket ya Select paket Kita pilih ownernya ya Kalau kita lebih dari satu pengguna Kita bisa masukkan domain, email Dan kita bisa pilih versi dari PHP yang akan kita gunakan Di sini kita centang SSL nya Dan otomatis layanan Layanan virtual host untuk blog yang akan kita install itu akan di install secara otomatis ya Kita bisa lihat Oke proses instalasi nya berhasil Kita bisa lihat daftar dari website yang sudah kita install di sini Kita bisa manage Nah di sini sudah jelas semua informasi yang ditampilkan ya Untuk mengupload layanan wordpress nya ya Karena kita akan mensimulasikan proses instalasi wordpress Kita bisa preview ya Nah ini adalah tampilan dari website kita Belum ada template apapun Masih default Kita bisa masuk ke menu file manager Kita bisa masuk ke menu file manager Dan kita bisa mengupload aplikasi web yang kita akan gunakan Nah kali ini kita akan menggunakan CMS wordpress ya Kita gunakan CMS wordpress Kita bisa download ya wordpress nya 6.11 Setelah proses download nya selesai Kita akan langsung upload ya Menggunakan tombol upload Kita tinggal drag and drop Dan kita tinggal lakukan proses upload Nah progres upload nya akan berjalan Kita tinggal menunggu hingga progres upload filenya selesai Oke Proses upload nya berhasil Kita tinggal close aja Nah di sini sudah ada sebuah file Kita bisa memindahkan file ini ya Atau kita bisa extract file ini Setelah kita pindahkan ke dalam directory public.html Jadi kita akan coba lakukan move ya Pada directory Slash public underscore html Underscores html Kita move Setelah itu kita masuk ke public.html Dan kita akan melakukan proses extract ya Sebelum kita extract kita hapus dulu File index.html yang default nya Kita coba extract Oke dia akan membentuk sebuah folder Sebuah folder yang jadi proses extract nya itu berjalan pada sebuah folder Oke kita masuk ke foldernya Kita pilih semua ya Kita select all Dan kita akan pindahkan ke luar directory wordpress Kita tinggal move Dan seluruh file yang sudah kita extract tadi Sudah berada pada directory public.html Nah di sini kita bisa langsung reload Harusnya tampilannya sudah sesuai ya Dan di sini otomatis SSL nya juga sudah aktif ya Nah kita akan melakukan proses instalasi layanan wordpress nya seperti biasa Kita pilih bahasa dulu Kita lanjutkan Dan di sini kita diminta untuk menyediakan beberapa informasi Seperti nama database Nama pengguna dan lain sebagainya Nah kita akan kembali ke halaman panel dari virtual host kita ya Kembali Nah untuk membuat database kita bisa klik database Dan kita bisa create database Di sini kita akan pilih belajar Select website nya Kita pilih belajar WP.walidumar.my.id Sesuai dengan domain kita Kita masukkan username dan database ya Kita akan coba generate user password nya Agar bisa lebih kompleks ya Agar bisa lebih kompleks ya Kita create database nya Dan database nya akan otomatis dibuat ya Oke database nya berhasil dibuat Nah kita tinggal memasukkan informasi yang kita sudah buat Buat tadi pada Halaman WordPress ya Sesuai dengan permintaannya Ini kita masukkan nama pengguna Sandi nya dan kita coba custom untuk prefix tablenya ya Kita kirim Dan kita sudah terkoneksi dan kita bisa langsung menjalankan proses instalasi Di sini kita akan memasukkan judul dari website nya Ini kita masukkan belajar install WP di cyberpanel bisnet.go Kita masukkan username Kita masukkan password Ya email Dan kita tinggal melakukan proses instalasi saja ya Oke proses instalasi nya sudah berhasil Di sini kita bisa langsung login ke halaman dashboard dari WordPress nya ya Setelah masuk ke dashboard kita bisa coba-coba untuk buat postingan baru ya Kita bisa kunjungi website nya Dan kita buat Kita bisa buat new post ya Tambahkan postingan baru Masukkan nama title nya ya Postingan baru Kita coba buat postingan dummy saja ya Kita terbitkan Dan kita bisa langsung tampilkan postingannya Nah selanjutnya kita akan melakukan uji coba Atau benchmark terhadap web kita ya Website kita Kita bisa lihat hasil benchmark nya ya Ketika diakses dari mobile maupun diakses dari performa nya Kita bisa lihat 100% Dan itu menandakan bahwa Layanan yang diberikan oleh service dari VPS kita itu Sangat baik sekali ya Dilihat dari faktor Kecepatan pengaksesannya Maupun Change yang Kita butuhkan itu Sangat cepat sekali untuk di load Kita bisa lihat dari hasil Benchmark nya ya Dan faktor-faktor lainnya Oke sekian Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih